Intro Kita akan buat kuenya dulu Aku gak bacain resepnya Tapi disini ibu-ibu ngeliat gimana sih cara membuatnya Ya Resep ada di buku Buat yang udah punya bukunya Bisa dilihat sambil menyimak live hari ini Oke Di bahan A Ini adalah bahan cake Itu ada Lima kategori Jadi Kita akan buat sponge cake dulu Spon cake itu adalah Telor dan Telor dan gula itu yang dikocok duluan Ini telor kita masukin ya Kemudian gulanya Gula-gula Ya Gulanya kita masukin Kita kocok Ya Ya kita kocok Buat ibu-ibu yang Belum punya standing mixer Kita bisa pakai mixer hand mixer Cuma kalau hand mixer Itu kan beda kayak standing ya Kalau standing kan dia muter sendiri Sudah pasti dia puterannya satu arah Ya Tapi kalau hand mixer itu kan tergantung kita Gimana kita mau muter Tangan kita capek Nanti puterannya bisa beda Ya itu gak boleh sebenarnya Jadi kalau pakai hand mixer Ini pakai hand mixer Ngocok dong Aduh capek Puter deh balik gini deh Puterannya Itu gak boleh Ya Karena tadinya Puter ke kiri Terus ibu puter ke kanan Atau ganti gini Pasti puterannya akan beda Secara gak disadarin Itu gak boleh Jadi pokoknya gak boleh lawan-lawan arah Harus satu arah Sampai adonan itu mengembang Kenapa? Kalau ibu puter-puter Bolak-balik Itu malah gak ngembang-ngembang Karena tadinya Kalau muter ke kiri Dia udah ngumpulin Udara nih Kan ngembang itu kan ada udara Di dalam adonan Udah muter Udah ngumpulin udara Ibu buang Di balik itu Jadi kita buang udara Jadi malah yang ada Tangannya capek Gak jadi-jadi Ya Jadi Apa Udah Udah ngumpul Dibuang lagi Kempes lagi Jadi kalau misalkan capek Gini kan Ya kan Udah ganti aja Usahain atas di ke kiri Berarti Kalau ini Ya gini juga Gitu loh Ingetin aja Gitu ya Sampai Kalau sponge cake Itu sebenarnya gampang Sampai adonan itu Kental berjejak Maksudnya Kental berjejak Waktu nanti Dia udah ngembang Udah putih Pucat Ya Itu dia Waktu diturunin Adonannya Itu dia masih ada Jejaknya Atau orang sebutnya Itu berpita Itu maksudnya Seperti itu Karena buat Pemula Apa sih adonan Berpita Itu apa sih Adonan berjejak Itu suka gak ngerti Ini aku masih tau Ya Oke kita lihat ya Dia apakah Dia udah kental berjejak Aku kasih tau Ya Seperti ini Adonannya Nih Mungkin Kalau mau Lebih deket Nih Tuh Waktu dia Dijatuhin nih Tuh Tuh Dia itu Masih berpita Masih ada Jejaknya Gak langsung Lumer Gitu loh Itu maksud Dari Kental berjejak Atau berpita Harusnya Ini juga Jangan terlalu Panas Ya Kenapa Karena Nanti Dia kan Larut Kesininya Telurnya Mateng Gitu loh Ya Jadi Kita ini Sebentar Ya Oke Kita masukin Terigu Kita speed Pelan aja Disini Sudah ada Terigu Juga Susu Ya Terus Ini Mulai Masuk Butter Cair Oke Cukup Nah Ini yang saya bilang Ini Waktu Ini harus bersih Aku aduknya Disini aja Lebih enak Nah Ini Bapak Ibu Ya Ini harus bersih Karena Nanti Takarannya Bisa beda Ya Ini Sebaiknya Bersih Nah Kan Bersih 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 Bisa pakai golden brown Atau bisa pakai Taufiko Ini dikira-kira kalau mau rapi Sebenarnya ditimbang Tapi kalau udah biasa Udah bisa ngira-ngira gak apa-apa Kita kasih pasta pandan Oh ini dia Wangi Warna hijaunya menurut aku udah cakep Aku gak tambahin pewarna lagi ya Nah ini langsung aku buang Eh buang Tuang ke Loyang Nah ya Ini yang Ijo ya Terus kita mau membuat yang merah Yang merah pakai pasta stroberi Loyangnya perlu diolah semargarin atau tidak Oh diolah sombawahnya Wangi Ini Oh diolah sombawahnya Oh diolah sombawahnya 11 x 22 Mau pakai 10 x 20 juga boleh Ya Ini tipis gitu ya Kita buat yang terakhir Yang coklat Yang coklat 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 Nah ya Nah ya Terakhir Ini diolah yang orangnya orangnya g 볼 The People boleh warnanya boleh boleh cuma saran saya jangan kuning ya kok kuning nanti enggak karena kan pudingnya rada-ada kuning-kuningnya juga tuh jadi kayak kesaru ya kurang-kurang eye-catching ya kan kurang eye-catching kau menurut saya boleh mau biru boleh sukanya warna apa ungu ya monggo gitu cuma kalau ungu teh apa ya rasa apa Oh anggur ya Thales betul rasa Thales bener bisa boleh selera sih kalau ini gampang aja ngingetnya kayak apa merah hijau biasanya udah ya kita aku ini dulu ya apa oven dulu karena yang dinyalainya oven yang di belakang nah ya terus sekarang kita mulai buat pudingnya karena eh kuenya tuh udah jadi aku udah jadi ya ya karena kan kita kudu nunggu adem dulu ya aku nunggu adem dulu ini aku gulung dulu ya siapa yang belum bisa ngegulung ya pakai kertas yang lebih gede dari kuehnya ya tas yang lebih gede dari ini kuehnya nah untuk ininya apa selenya masih olesannya itu terserah ya boleh mau pakai buttercream boleh pakai whipped cream boleh mau pakai selai juga boleh ya selainya mau rasa apa aja terserah ya meskipun di resep ditulisnya pakai saya pakai whipped cream tapi kalau mau pakai selai juga monggo kalau buttercream menurut saya nanti buat puding kurang cocok yang cocok ya either whipped cream atau selai selainya boleh rasa apa aja enggak ya tipis aja tipisnya buat dia ngeraketin ya buat dia apa nempel buat yang belum punya bukunya ayo ilmunya banyak banget loh ada kue ada pudingnya aneka rasa buat yang belum punya bukunya bisa langsung ke adminnya rpc yang mau tanda tangan saya bisa langsung ke adminnya rpc ya oke kalau untuk saya kita open po bad kesekian ya oke nih caranya gulung udah kita oleskan nih yang jalan itu adalah kertasnya bukan kuehnya ya tuh ya tuh tuh yang jalan tuh kertasnya nah kan kalau mau raket pakai scraper ya karena ini kecil bisa pakai scraper yang buat motong roti tuh kalau punya yang plastik tuh boleh kalau mau buat bulu gulung yang gede ya pakai yang panjang begini ya gitu tuh kita padetin bener-bener padet ya bener-bener padet jadi nanti cakep nggak buka ya ini kita simpen di kulkas sebentar ya kita lanjut ke bahan B ya bahan B itu kita buat eh apa pudingnya ya which is ini ada pengocokan putih telur ya kita ke bahan B ini udah ada bahan B bener nggak ya cocokin dulu nih ya oke nah ya nah nah untuk buat puding ya harus aduk ya harus dilakukan pengadukan kalau enggak nanti bawahnya bisa gosong ya harus aduk ini aku pakai pancinya dari idealife kompor listrik juga dari idealife ayo dari mana aja nah ini udah didih ya oke udah didih aku sambil ngocok si putih telur ya jadi kalau kerja sendiri bukan putih telurnya dulu yang dikocok tapi adonannya dulu dimatengin ya karena kalau putih telur dulu yang dikocok nanti putih telurnya turun tiong pertanyaan seberapa kira-kira segini ya ya masih melengkung ya ini masih cukup panas jadi aku langsung aja oke nanti ati-ati gak waste ya ini toh ya nah ini kita aduk lagi Fang itu ya Fang baking class ya nah ini aduk yang rata ya karena ini sedikit jadi aku rasa sih gak usah bolak-balik harusnya bisa ya ini kita kasih pang vanila vanila ditaruh tadi waktu habis mateng enggak masalah disini gak apa-apa ya oke nih kita kita taruh dulu ininya kuenya ini kue yang udah kita gulung tadi kita taruh tuh cakep kan ya 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 sampai rata ya jangan sampai ada yang ketinggalan enggak ya taruh aja tuh begini tuh ya ya enggak ya nee-me er ya enggak ya enggak ah Hai 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 Nah ini sisi-sisinya kita ratakan dulu ya Jadi nanti dari setelah dikeluarin dari loyang pun dia cakep Ya karena ini tadi berantakan Udah Sekarang bahan C ya Sini udah ada bahan-bahannya semua Ya Sini udah ada bahan-bahannya semua Kemudian Aduk mang ya kita ngaduk lagi Oke ini udah mendidih ya Mas tolong mas Oke thank you ya Ini udah ini Udah set ya Aku mau kasih pasta strawberry Ini warnanya kurang medok kayaknya Mau aku medokin Ci hasilnya bakalan beda gak ya Kalau pakai UHT dan susu kental manis Oh ya rasanya pasti beda Dan kalau susu kental manis Hati-hati ya pakai susu kental manis Karena dia kan udah manis Jadi gulanya diperhatikan Ya Memang lebih ekonomis sih Ya karena kamu ngurangin gula Dan pakai air Harga Harga UHT dan SKM juga jauh Ya So that's why Rasa juga pasti udah pasti beda Lah Nah kalau yang mau ekonomis ya Tolong perhatikan Itu gula ya Nah Buat yang udah pegang bukunya Ada 500 ml Ya Ada 500 ml Nanti pas di caption aja Di caption ditulis aja Revisi gitu kan Tambahan Di bahan C ada 500 ml susu cair Ya 500 ml susu cair Mungkin nanti mas Agung gak mau buat caption Tambahkan saja ya mas Ya 500 ml emang buah C nya Ya Aku duduk ya capek ih Oke Kemudian kita ke bahan D Ya Di iniin aja Coba Buat Buat puding pokoknya gak boleh buru-buru aja Ya Buat puding tuh kudu sabar Kalau mau ngerasa gak sabar Mau latihan sabar Buatlah puding Ya Karena aku gak pernah ngejamin Pokoknya kerjain aja Ya Just do it Bisa ngaji 500 ml juga ya Pak C Ya Ya Ini udah mendidih Ya aku mau kasih esen Melon Esen Esen melon Esen-esen ini Juga bisa tanya ke adminnya RPC Ya Eh kebanyakan kayaknya Eh kebanyakan Kasih Dikit aja ya Sambil ngobrol Ya Kayaknya kurang medok Nah untuk Toviko Dia gak ada pasta melon Tapi esen Ya Kalau esen Pakainya cukup dikit aja Ikutin resep aja ya Bu-Ibu Kalau warna sesuai selera Mau seberapa Warnanya ya Sambil ngobrol Itu F ya Bahan F ya Nah ini E Lanjut ke bahan E ya mas Ya ke E kita ya Kita aduk lagi Yang itu udah Ini ya Udah rada set Kita bisa pelan-pelan Udah didih ya Ya udah didih Cek cek Aku make sure lagi Ya Ya wis didih bener Udah didih Aku kasih warna Gak kasih warna ya Putih aja Coba aku cek Dah putih aja Halo Jogja Nah ya itu udah Cepet tuh ya Tadi yang nanya Berapa lama Kita sambil ngobrol-ngobrol Gini doang Ini udah Udah bisa ditindih ya Ini juga Ini yang ini Apalagi ini Cuma 300 ml Pasti dia akan Lebih cepet Karena lebih tipis kan Jumlah apa Cairanya lebih sedikit Ini aku juga Belum ada lagi Jadi Aku iniin dulu Ya Nah kita ke Ini ya Kita ke Coba Tuh udah Tuh udah bisa ditindih Cepet kan Bu Ibu ya F Itu pakenya Air Ya Aduh jangan Ini Iya dong Gc dong Ayo Bu Buat Bu Keren banget Ini Mah Wujuk Ya sebenarnya Mau masukin kapan aja Boleh Terserah Mau gimana Kalau mau pengen Rasanya mateng Ya dari awal Kalau pengen rasanya Lebih seger Ya di akhir Gitu Ya ini koktelnya Aku masukin ke sini Masukin ke sini Koktelnya Cepet ya Cip Sudah masak Hah Cepet sudah masak Ya cepet Jadi Tidak lama kok Ya nih Ini lapisan terakhirnya ya Ya ini lapisan terakhir Tuh cantik kan Koktelnya mau tambahin Lebih banyak ya Monggo Kalau kurang banyak ya Tuh Ya ya Tuh sudah jadi Cewantik Tuh ya Ini Kita bongkar dulu Yang sudah jadi Ya Kayak gini Ya hasilnya kayak gini Nah Banyak pertanyaan Sampai saat ini Padahal dari awal Saya ngajar Di 2015 Ya mulai Buka kursus Saya sering ngomong Bahwa Karena banyak orang Itu bilang Loyangnya tuh Harus dibasahin Ya biar Nanti Waktu bongkarnya Itu Gampang Waktu ngeluarin Kudingnya Gampang Enggak Gitu loh Pertanyaan saya Kalau nanti Orderannya Udah ratusan Loyang Nanti Loyangnya Dibasahin Semua Yang ada Becek Tempatnya Enggak Pertanyaan saya Adalah Puding itu Bahan utamanya Apa cairan Yang ngapain Dibasahin Jadi logika Puding itu Bahannya Cairan Jadi Enggak perlu Dibasahin Puding Mau keluar Itu cuma Butuh sedikit Udara Karena kan Biasanya dia Akan nempel Di pinggir Pinggir Loyang Kalau nempel Dia enggak Bisa Masih Nempel Makanya Kita butuh Viso Tipis Dan Kita cuma Perlu Ngeset Sedikit Aja Enggak perlu Sampai Bawah Sedikit Aja Kita Seset Untuk Ngelepasin Dia Misahin Dari Loyang Nya Enggak perlu Sampai Bawah Tipis Saja Nih Coba Perhatiin Tuh Ada Rongga Ini kan Ada udara Ini pasti Dia akan Gampang Keluarnya Tuh Kan Gampang Pak Nah Terus Habis itu Aku pindahin Ke alas Yang Lebih Oke Oke Akrilik Aja Cakep Nih Nah Belinya Dimana Ayo Pasti Ada yang Kepo Ya Kalau Mau Aku Bukain PO Ya Beli Akrilik Nanti Bisa Pesan Ke Mimin Tanya Ada Ukuran Berapa Aja Oke Officially Ya Mimin Aku Buka PO Untuk Akrilik Langsung Ke Mimin RPC Kitchen Ya Cakep Ya Itu Titip Masagung Nah Yuk Kita potong Ya Sambil Nunggu Ini Itu Belum Kita potong Dilihat Kalau Motong Kalau Begini Tadi Tidak Kelihatan Ininya Kan Ini Kelihatan Ya Nih Ini Pisawnya Saya Juga Jual Ya Murah Cuma Rp240.000 Di luar Ransainya Sudah Rp250.000 Ya Ini Aku Jual Cuma Rp240.000 Ini Buat Mindahin Yang Ungu Aja Jadi Aku Jualan Bentar Ya Aku Ini Dulu Kelihatan Cantik Ini Buat Mindahin Kue Juga Cucok Ya Ini Juga Ada Di Rpc Ya Bisa Ke Adminnya Rpc Untuk Mindahin Kue Ya Ini Serem 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 Saya Saya Mau Taruh Atas Tapi Kok Serem Ya Nah Cakep Cakep Nah Cakep Ya Easy Eye Gak Ag E Se Adam Ec Terima kasih.